Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa 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 like, KOMEN dan SHARE... ^^ Jadi secara umum ada empat item yang akan kami paparkan mengenai pendahuluan, selanjutnya adalah metode hasil kegiatan kami dan penutup. Jadi hal yang melatar belakang kegiatan ini sebenarnya ada tiga aspek besar yaitu tentang bumi kita yang senantiasa bergerak terdapat dinabika bumi yang menimbulkan berbagai aspek seperti dari segi sumber daya dan juga ada sisi kebencanaan. Yang kedua adalah isu pengembangan wilayah di mana di dalamnya terdapat isu penggunaan lahan, permintaan dan penggunaan sumber daya serta daya dukung lahan, serta adanya pengembangan sektoral di setiap daerah yang berkembang. Dari hal itu kemudian kita berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi informasi yang terintegrasi sehingga dapat menjadi dasar atau acuan dalam pengembangan wilayah DIY. Dan hal yang paling penting bahwa pengembangan wilayah itu sendiri harus sesuai, harus mengikuti dengan karakteristik fisik dari suatu wilayah. Maksudnya adalah memberikan sajian informasi tematik biologi dari biologi lingkungan pada daerah DIY Yogyakarta. Selanjutnya dengan tujuan memberikan rekomendasi dalam penentuan daerah rawan bencana, kawasan lindung biologi, dan kawasan peruntungan pertambangan. Nah, output dari kegiatan ini terdiri atas lima, yaitu pertama adanya peta kawasan jagar alam biologi yang menggambarkan sebarang kawasan jagar alam biologi. Yang kedua adalah peta kawasan rawan bencana. Yang ketiga peta rekomendasi kawasan peruntungan pertambangan. Keempat, peta tersesuaian lahan. Dan yang kelima adalah evaluasi geologi lingkungan untuk tertaruan dan pembangunan wilayah. Selanjutnya, kita beralih kepada metode. Di sini ada tiga kelompok besar dengan pertama-tama adalah mengurutkan persiapan, terus pekerjaan lapangan atau suite sendiri. Yang ketiga adalah analisis lab, studio, dan penyusunan laporan. Di mana pada persiapan itu terdiri atas administrasi, penyiapan peta-peta dasar, maupun berbagai macam laporan atau hasil kajian terdahulu. Kemudian kerjaan lapangan terdiri atas pemimpulan rata primer dengan pengukuran pecatatan, observasi, dan segala macam. Ada pun wawancara juga yang kami lakukan untuk pada site-site tertentu. Selanjutnya, analisis dan pembuatan laporan itu dalam hal ini, kita banyak melakukan overlay atau tempuran sutun, terus melakukan digitasi dan expert adjustment pada kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya, ya dari gambar itu kita bisa melihat rangkaian dari alur kegiatan ini, hingga kami berharap bahwa hasil kajian kami menjadi dasar untuk penataan ruang dan pembangunan wilayah di CIE. Selanjutnya. Nah, pertama kita melangkah pada output pertama yaitu kawasan cagar alam geologi. Jadi, kawasan cagar alam geologi sendiri sebenarnya berdasarkan PP nomor 26 tahun 2008 yang dilakukan perubahan dengan PP nomor 13 tahun 2017 bahwasannya dalam kawasan lindung itu, dalam kawasan lindung nasional, termuat kawasan lindung geologi. Kawasan lindung geologi sendiri terlihat atas tiga, yaitu kawasan lindung geologi dan yang di dalamnya terlihat atas kawasan cagar alam geologi dan kawasan dintang alam kars juga adalah kawasan yang memberikan penimbangan terhadap air tanah. Nah, di sini pada kegiatan ini kami mengambil bagian dari kawasan cagar alam geologi. Di mana kawasan cagar alam geologi itu di Kementerian SDM itu sendiri terdapat regulasi yaitu Permen SDM nomor 32 tahun 2016. Nah, di mana dalam penentuan KCAG itu sendiri terdapat genisnya dan kriteriannya. Genisnya itu pada pasal 2 dan kriteriannya pada pasal 3. Nah, pada kegiatan ini terdapat 20 site yang diajukan untuk menjadi draft kawasan cagar alam geologi DIY. Di mana terdapat 9 KCAG yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai aturan dalam regulasi keputusan Kementerian SDM dan selebihnya ada 11 site yang baru dihajukan. Mungkin lanjut saja dulu. Jadi ini adalah 20 site yang kami usulkan. Selanjutnya, kawasan peruntukan pertambangan. Jadi, pada penentuan kawasan peruntukan pertambangan ini kami membuat Jadi, di kawasan peruntukan pertambangan kami membagi beberapa daerah, kawasan yaitu dengan pembagian kawasan peruntukan mineral logam mineral non-logam dan secara umum itu adalah pertambangan batuan juga. Jadi, apa yang kami temukan di sini adalah ada terdapat daerah yang tidak layak untuk ditambang. selanjutnya ke baik sebelumnya ini contoh dari yang kawasan pertambangan pertambangan di kawasan pertambangan itu kami selanjutnya jadi ini adalah contoh dari rekomendasi kajian kami bahwa terdapat lima lima komoditi sebenarnya seperti FE yang ada beberapa lokasi terpisah ada panadium ada mangan mangan di lokasi kelepan dan di sawahan itu kita membuat suatu evaluasi kegiatan dengan memperhatikan dampak lingkungan penambangannya dan arahan pengelolaan lingkungan misalnya di pasir besi yang pertama di pantai selatan Tugas Rogo jadi pada penambangan ini sudah sesuai dengan dokumen amdal yang setelah mereka lakukan dan telah mereka buat dengan arahan pengelolaan lingkungan berupa harus ada kajian hidrogeologi detail karena akupir bebas dan kal dan digunakan oleh masyarakat sekempat seperti itu adalah kaitannya dengan lingkungan mungkin kita lanjut saja ke yang sebelumnya mas ya oke jadi secara umum di DI itu sendiri terdapat lima perhatian khusus untuk mitigasi bencana yang pertama adalah tsunami tsunami khususnya di dekat bandar udara Yogyakarta yang baru selanjutnya gerakan tanah gerakan tanah ini yang juga sangat intens di sekitar pegunungan menore di topaten Kulon Progo terdapat juga kerentanan lukusan gunung merapi yang memang sangat intens selanjutnya gempa bumi di sekitar sesantap opak dan kerentanan di kufaksi serta penurunan tanah nah yang selanjutnya adalah peta kesesuaian lahan berdasarkan aspek geologi lingkungan kesesuaian lahan berdasarkan aspek geologi lingkungan itu kami memadupadankan antara sumber daya geologi berupa faktor pendukung kendala atau kebencanaan geologi dimana pada kegiatan ini faktor sumber daya yang kami angkat yaitu tentang ketersediaan air tanah kemeringan lereng serta kondisi batuan atau tanah di GIE selanjutnya yang menjadi faktor kondisinya adalah gempa bumi gunung merapi kerentanan gerakan tanah dan disinfaksi selanjutnya untuk menyusun peta ini sendiri juga kita memadupadankan tentang penyisi geologi jadi penyisihnya itu dalam hal ini adalah kawasan lindung geologi yang sudah ditetapkan di DIE seperti KBAK dan juga kawasan yang sangat rentan terhadap gerakan tanah dan gunung merapi nah disini kita membuat empat daerah kesesuaian lahan yaitu kesesuaian lahan tinggi kesesuaian lahan sedang kesesuaian lahan rendah dan tidak layak atau kesesuaian lahan yang sangat rendah nah disini kami memberikan rekomendasi juga sebagai contoh pada daerah kesesuaian tinggi dengan simbol yang hijau ini terhadap kebencanaan geologi berupa kegempaan menengah jadi ini di kesesuaian lahan tinggi ini kebencanaannya itu relatif sedikit dibandingkan yang sedang ataupun yang tinggi dan ada rekomendasi-rekomendasi khusus yang kami berikan mungkin nanti bisa dibaca bukurnya waktunya tinggal satu menit lanjut lanjut ini juga seperti yang tadi nah sebagai evaluasi dari sebagai hasil akhir dari kegiatan ini kami memberikan evaluasi-evaluasi sendiri setelah memadupadankan dari beberapa kajian tadi kami berdasarkan peta kesesuaian lahan ini kami membuat perhatian-perhatian khusus terutama pada daerah pengembangan perkotaan pada daerah pengembangan baru DIY yaitu di sekitar bandara baru dan yang ketiga adalah pada perubahan penggunaan lahan nah kita coba lihat pada permukaan perkotaan jadi disini sebenarnya kalau kita lihat secara khusus namun ini tidak terlalu kelihatan nampaknya dipertanya secara keseluruhan perkotaannya itu berada pada kesesuaian lahan tinggi dengan sumber daya-sumber daya seperti ketersediaan air tanah yang lumayan bagus dan kemungkinan gempa gempa bumi dan ataupun bencana geologi yang tidak terlalu signifikan selanjutnya mas selanjut saja nah ini menggabarkan perubahan yang tadi itu adalah perubahan pemukiman di DIY selanjutnya mungkin selanjut ya di DIY itu terdapat beberapa potensi bencana sebenarnya walaupun pada beberapa wilayah sudah terdapat mitigasi seperti mitigasi tsunami itu dilakukan dengan pembangunan jet groin dan adanya green belt di sekitar DIY selanjutnya oke lanjut di klik terus nah pada kegiatan ini pun kami membuat suatu analisis sendiri dari perubahan penggunaan lahan itu pada tahun 2013 2016 2020 dan 2022 dimana sebenarnya banyak ada perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan dari segi pemukiman mungkin yang lanjut di slide selanjutnya lebih jelas nah ini grafik perubahan lahan jadi yang sangat jelas jadi ini adalah perubahan pemukiman dari waktu ke waktu maupun terdapat perubahan penggunaan perkegunan atau ya perkegunan campuran yang mungkin semakin berkurang selanjutnya nah sedikit lagi sebentar ya Pak jadi kami membuat kesimpulan dari kegiatan ini bahwa optimalisasi dari pemanfaatan KCAG karena sebenarnya pada side-side itu bisa berpotensi sebagai destinasi gawisata yang pada akhirnya bisa mensejahterakan penduduk di sekitarnya dengan semakin masifnya alih fungsi lahan maka perlu lebih diperketat pengawasan terhadap perencanaan pulau ruang yang telah ditetapkan selanjutnya adalah dari segi kebencanaan DI ini termasuk kompleks karena segala macam bencana sepertinya ada dari gunung meletus sesar atau kegempaan tanah longsor itu kompleks di sini ada selanjutnya mungkin diperlukan kajian biologi detail yang disarankan pada pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang vital mungkin seperti itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terkait kesehatan lahan untuk pengembangan pemukiman di perkotaan di Jogja serta di Bandara Internasional Yogyakarta untuk mempersingkat waktu mungkin kita lanjutkan ke pengopar ke-2 yang akan dibawakan oleh Pasar Wondo dengan tema karakteristik geologi teknik di wilayah pengisian NANIKN WP7 sebelumnya mungkin saya akan memaparkan berkait CV dari Pasar Wondo nama lengkap Pasar Wondo SSIMT lahir di Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pendidikan S1 geografi fisik UGM tahun 1999 S2 hidrogeologi ITB tahun 2009 dari tahun 2018 hingga saat ini menjadi pegawai di pusat air penah dan biologi tata lingkungan untuk mempersingkat waktu mungkin Mas Sando dipersilakan untuk pemahamannya waktunya 10 menit terima kasih moderator selamat siang Pak Ibu baik yang offline maupun yang online mohon izin untuk menyampaikan tabatan tentang pinjuan karakteristik geologi teknik untuk penataan dan pengkastangan di daerah Sambuja ini kegiatannya adalah kegiatan yang dilakukan di BP7 BP7 Sambuja dan dilakukan oleh kelompok DLG tadi langsung saja untuk outline presentasi saya dari satu pendahuluan dan metodologi hasil bahasan dan kesimpulan serta rekomendasi untuk pendahulannya mungkin latar belakangnya adalah sebaik berikut jadi penataan lahan bekas tambang itu dilakukan untuk meminimalisasi dampak negatif lingkungan muaranya adalah terpentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mencapai itu diperlukan pendekatan multidisiplin secara terpadu kami sadar betul kalau itu tidak bisa dilakukan teman-teman di geologi teknik sendiri dan geologi teknik adalah bagian dari keterpaduan itu multidisiplin dan salah satu yang diperlukan adalah dukungan informasi geologi teknik yaitu dalam bentuk karakteristik geologi teknik apa itu karakteristik geologi teknik yaitu sifat fisik dan keteknikan tanah dan batuang dan selain itu juga kendala geologi teknik yang ada nah ini untuk lanjut Pak untuk maksud dan tujuannya jadi penyediaan ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik geologi teknik dan kendala di daerah bekas tambang kemudian tujuannya untuk mengetahui kondisi stabilitas lereng dan karakteristik kendala geologi teknik batu lempung dalam hubungannya dengan pemanfaatan lahan di daerah bekas tambang kenapa hanya stabilitas lereng dan batu lempung karena ini adalah dua permasalahan yang sering dihadapi di daerah Samboja yaitu daerah terutama daerah bekas tambang jadi lanjut ini lokasinya di Samboja ini adalah darah sebagian wilayahnya adalah merupakan darah bekas tambang yang sudah direncanakan untuk pengembangan wilayah WP7 ya Simpang Samboja jadi sebagian IUP-nya telah berakhir dan sebagian masih aktif juga lanjut Pak untuk metodologinya kita melalui studi pustaka dan penelitian terdahulu kemudian pengumpulan data sekunder dan data primer data sekunder dikumpulkan dari penelitian terdahulu dan data dari instansi terkait jadi kemudian untuk data primer kita lakukan pemetaan di lapangan mengikuti pemetaan geologi teknik kemudian penyelidikan geolistrik untuk melihat subsurface kemudian observasi stabilitas selereng dan kendala teknik batu lempung selanjutnya dilakukan identifikasi analisis dan evaluasi data untuk mengetahui karakteristik dan kendala geologi teknik di situ yaitu yang utama adalah stabilitas selereng dan karakteristik batu lempung nah dari situ nanti dapat disusun rekomendasi geologi tekniknya sebagai masukan dalam penataan wilayah bekas tambang lanjut kalau kurang lebih alur penelitiannya res sebagai berikut pada tahap persiapan studi literatur kemudian tahap lapangan ada kegiatan pemetaan gelbi teknik penyelidikan kemantapan lereng dan penyelidikan batu lempung di tahap pengelolaan dan analisis data dilakukan analisis kemantapan lereng dan juga analisis lab untuk mengetahui karakteristik tanah lempung dan juga dilakukan penyusunan peta geologi teknik untuk mengetahui satuan-satuan tanah dan batuannya kemudian informasi tentang daya dukung terus informasi juga dengan karakteristik dan kendala geologi teknik nah di tahap akhir disusun laporan jadi berisi nanti berisi rekomendasi terkait dengan karakteristik dan kendala geoterminnya lanjut nah ini kondisi umum lanjut lagi nah ini kondisi umumnya untuk secara geologi wilayah penyelidikan terdiri dari dua formasi batuan jadi ada formasi kampung baru merupakan formasi yang tersun oleh batu pasir kuarsa dengan sisban batu lempung serpih lano dan niknit pada umumnya bersifat lunak dan mudah hancur yang satu formasi lagi adalah formasi balikpapan merupakan perselingan batu pasir dan batu lempung dengan sisipan lano serpih batu kambing dan batu barah kedua formasi ini memang agak mirip ya jadi secara baik titologi maupun sifat-sifatnya lanjut ini morfologi lereng dan tutupan lahannya untuk morfologi terdiri dari dataran di sekitar danau danau di sungai merdeka ya dataran dengan dataran limpah banjir ya di situ merupakan pendapan hasil limpah banjir dari sungai merdeka dengan kemiringan 0-5% kemudian di bagian selatan berupa perbukitan mengeleng-lereng bereliep morfologi bereliep halus sampai menengah dan di bagian timur atau utara terdiri dari perbukitan bereliep sedang sampai kasan untuk tutup eh tutupan lahannya terdiri dari apa sebagian kawasan tambang dan hutan dan juga kebun dan kemudian ini hasil lanjut ini hasil dan jadi ada tiga satuan tanah dan batuan jadi ada satuan lempung lempung lanoan di bagian yang datar itu ya di dekat sekitar sungai merdeka kemudian satuan lano lempungan sampai lempung dan satuan pasir dan lano pasiran lanjut kurang lebih ini karakteristiknya seperti ini ada plastisitas konsistensi kekerasan dan sifat khas yang penting mungkin ada sifat khas di masing-masing satuan itu untuk lano pasiran dan pasir biasanya sifatnya adalah aerosi kemudian untuk tanah yang tersusun lempung sampai lempung lanoan tanahnya bersepat lunak untuk batuan lempung ada pelabukan ada swelling dan untuk batu pasirnya ada dispersinya lanjut ini perubahan morfologinya ya di rekam dari drone ada sekitar 4,2 kilometer persegi lahan yang berubah tutupan lahan dan morfologinya karena aktivitas penambangan dan ini akan berpengaruh pada stabilitas lereng di darah tersebut lanjut untuk observasi stabilitas lereng dilakukan ada sekitar 15 titik dan umumnya sebenarnya secara alami lereng-lereng cukup stabil mungkin karena faktor internal ada lapisan batu lempung dan juga faktor eksternalnya berubah-perubahan morfologi atau lereng akibat perubahan tutupan lahan dan akibat penambangan jadi terjadi ketidakstabilan ini karena pengaruh dua hal tadi lanjut untuk kondisi subsurvey-nya yang tadi Pak yang lanjutnya lanjut sebelum tadi yang apa slide sebelumnya yang geofis ini untuk penyelidikan geolestrik untuk mengetahui lapisan subsurvey-nya dari beberapa titik yang kita lakukan diketahui ada lapisan batu lempung di sekitar kedalaman 5 sampai 20 meter ya jadi yang berharap ada lanjut Pak ini untuk observasi batu lempungnya ada 13 lokasi dan 11 sampel lanjut Pak ada 3 jenis yaitu batu lempung disitu ada non-durable mastone kemudian durable claystone non-durable claystone dengan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda lanjut Pak nah itu untuk non-durable kurang lebih untuk kelas berkasi sesuai gringer masuk dalam region 1 dan region 7 jadi kekuatan tanah atau batuan mengontrol sifat tanah atau batuan kemudian termasuk very weak rock dalam kategori kekuatan persen kuat tekannya lanjut untuk durable claystone ini lebih keras ya tapi dia mempunyai sifat mengembang jika terjadi penambahan kadar air lanjut untuk non-durable claystone ini masuk pada region 1 dan 2 dimana kekuatan tanah batuan mengontrol sifat tanah batuan dan region 7 ini untuk ada ada sekitar 7 sampel ya lanjut untuk perubahan volume uji kembang susutnya seperti ini jadi untuk ada kedua kategori ada yang retak kurang dari 30 menit setelah direndam dan ada juga yang retak setelah 30 menit jumlah retakannya yang kurang dari 30 menit lebih banyak lanjut kesimpulan dan sarannya jadi yang pertama dari hasil penyidang itu kami mengambil kesimpulan bahwa penataan lahan bekas tambang di daerah kajian perlu memperhatikan karakter gelotehnik antara sifat fisik dan keteknikan tanah dan batuan juga kendala gelotehnik pada tiap satuan gelotehnik seperti gerakan tanah erosi genangan air dan kendala batu lempung yang kedua lereng alami di daerah kajian umumnya cukup stabil namun perubahan morfologi atau lereng dan tutupan lahan menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan ketidakstabilan lereng sedangkan proses swelling pada batu lempung yang tersingkat menjadi salah satu faktor internal yang memicu ketidakstabilan lereng yang ketiga jenis batu lempung di daerah kajian ada tiga yaitu non-durable mudstone durable claystone dan non-durable claystone masing-masing memiliki karakter yang berbeda dan diberikan bisa menjadi kendala gelotehnik karena adanya potensi mengembang dan munculnya retakan akibat perubahan kada air kemudian rekomendasi dari hasil penyidikan itu ada antara di mana pada daerah morfologi berperkitan gelombang yang sedang yang tersusun oleh satuan tanah residual maupun perselingan batu lempung batu lono pasir dan batu bara dengan kondisi lapukan batuan atau tanah cukup serta kondisi morfologi maupun tutupan lahannya banyak terubah akibat kegiat penemahan perlu dilakukan penataan yang tepat dengan memperhatikan kondisi stabilitas lerennya untuk memperkecil resiko geraka tanah upaya peningkatan stabilitas leren dalam penataan lahan bekas tambang ini dapat dilakukan dengan cara perataan lahan bekas tambang gelentang pelandian leren dengan mengurangi sudut kemirikan dan ketinggian lerengnya juga bisa dilakukan pengaturan drenase proteksi perkuatan lereng dengan cara mekanik maupun cara vegetatif melalui refegetasi dan pemilihan tanaman yang sesuai selanjutnya terdapat kendala geoteknik pada daerah dataran dapan banjir yaitu berupa potensi tanah lunak dan banjir yaitu untuk itu diperlukan rekayasa khusus jika akan dilakukan pembangunan pada satuan ini karena mungkin orang lebih tertarik ke daerah yang datar itu padahal pada daerah datar juga ada keterbatasan yang lanjut untuk untuk pengurangan resiko hebat kendala geologi batu lempung dapat dilakukan diantaranya dengan proteksi atau penutupan lahan batu lempung yang tersingkap menjari pembukaan dan memahkan material non-durable claystone dan non-durable mudstone karena memiliki ketahanan yang rendah sehingga ketika terjadi perubahan keadaan mudah hancur pencampuran dengan material non-kohesif jika terpaksa menggunakan batu lempung sebagai material urukan untuk mengurangi pengembangan dan penyusulan karena disitu ada keterbatasan material tanah uruk jadi terpaksanya menggunakan itu harus ada pencampuran yang selanjutnya adalah hasil kajian gelikut ini memberikan informasi secara umum tentang karakteristik dan kendala gelikut teknik sebagai masukan awal dalam penataan lahan bekas tambang perencanaan tanpa ruang dan bengmanulah dirah kajian namun kami menyadari untuk kepentingan perencanaan pembangunan tapak masih diperlukan penyelidikan gelikut teknik lebih lanjut secara khusus dan lebih detail jadi ini adalah gambaran awal secara umum walaupun awal dan secara umum tentu saja bisa digunakan sebagai masukan untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih detail mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih atas berhatihan Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh baik terima kasih Pak Sarwondo atas paparannya dengan dua berapa catatan yaitu terkait kajian ini beberapa kendalaan yang dijumpai seperti gerakan tanah erosi kenangan air atau banjir kendala batu lempung mungkin daerah ini cukup stabil cuma karena apabila ada perubahan morpologi dan akan menyebabkan ketidakstabilan sudah ada faktor internal sendiri dari batu lempung yang dapat menunjuk ketidakstabilan di daerah ini untuk sesi berikutnya kita lanjut untuk sesi diskusi mungkin kita tampung tiga pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dari dua pelaparan yang telah disampaikan mohon nanti menyatakan nama instansi dan ditunjukkan ke siapa pertanyaan tapi persilakan Pak Dian terima kasih atas kesempatannya nama saya Dian dari Dinas SDM Sumatera Barat untuk topik yang mungkin izin saya bertanya untuk dua topik yang sudah disampaikan oleh pembicara pembicara satu dan dua untuk pembicara satu mungkin ini sangat menarik karena kita di Sumatera Barat itu punya banyak wilayah atau kota yang berada di jalur bencana jadi harapan kami mungkin ke depannya pusat air tanah itu bisa melakukan penelitian juga di Sumatera Barat salah satunya di Bukit Tinggi Bukit Tinggi yang berada di jalur patahan nah pertanyaan saya untuk topik pertama adalah terkait dengan bandara itu ya Bu itu juga sama kita di Padang pun juga bandara pasti di daerah pantai nah ini pasti akan sangat rawan sekali terhadap bencana tsunami tapi mau nggak mau ya kita juga harus cari morfologi yang yang landai yang landai dan bebas dari mungkin kalau untuk pesawat itu apa namanya ya gedung-gedung tinggi nah kira-kira apa rekomendasi yang bisa kita berikan ya dari aspek geologi untuk bahwa itu kan harus ada mitigasinya bahwa itu harus ada mitigasinya kira-kira apa rekomendasi yang bisa kita berikan dan saya perhatikan juga bandara sendiri tidak memiliki suatu apa namanya instrumen early warning system nah itu juga padahal itu fasilitas vital negara yang paling penting mungkin rekomendasi seperti apa terhadap bandara ya nah untuk pembicara kedua ini menarik sekali Pak mengenai lempung ya mengenai lempung karena kita juga di Sumatera Barat itu salah satunya di daerah Saolunto itu ada masalah lempung juga Pak masalah lempung itu di formasi kalau tidak salah formasi Saolunto nah lempung sendiri kalau di tempat kami Pak ya mungkin ada perbedaan juga ya tempat lain kalau secara kalau kita lakukan SPT Pak ya atau Sondir itu nilainya bagus sekali itu Sondirnya cukup keras gitu ya tapi kalau sudah terekspos ya atau sudah bereaksi dengan air nah mulai dia jadi masalah nah mungkin ini yang menjadi apa namanya sering teman-teman kita yang di sipil atau di engineering itu beranggapan bahwa kalau sudah Sondirnya bagus ya oke udah ini bisa kita bangun padahal dia secara genesa adalah itu batu lempung nah mungkin pertanyaan saya dari aspek geologi teknik ya atau geotek sendiri ini kira-kira apa yang bisa kita apa namanya kita sampaikan saya sudah pernah lihat ada peta lempung bermasalah ya Pak Wawan itu cuma masih belum detail ya kalau sumber itu kayaknya masih zonanya masih agak ini agak luas nah tapi saya pikir mungkin kedepannya kita butuh lagi peta yang lebih detail dengan data yang cukup ini ya cukup banyak ya agar bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman engineer bahwasannya lempung itu tidak bisa dilihat dari sondirnya saja atau SPT-nya saja kita juga harus bisa lihat dari sifatnya yang bisa mengembang itu mungkin demikian pertanyaannya terima kasih terima kasih Pak Adian mungkin untuk pertanyaan terdua silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami berhormati Bapak pimpinan rapat Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Ibu dari tamu dan lainnya saya sikit dari dinas PUPS SDMDI ada beberapa pertanyaan kepada narasumber pertama dan kedua yang pertama ini cukup menarik apalagi yang dikaji di IE saya sendiri yang hampir tiap hari muter-muter di KPP ini mohon penjelasannya Ibu tadi jenengan menyampaikan terkait dengan kawasan tidak layak itu yang untuk pertama itu seperti apa definisi dan kajiannya karena di DI itu di kawasan lindung pun di KPI AK juga ada WP jadi di Gunung Kidul itu juga kita ada WP WP itu ada WUP WPN ada WPR dan sebagainya itu mohon karena walaupun lindung itu juga ada nanti ada rekomendasi rekomendasi teknis ada kajian dengan dan itu mohon yang tidak layak itu seperti apa di Sleman pun dekat Gunung Merapi kita juga ada WP di Hulu di Kulonfogo juga sama di Mantul ya sama itu mohon penjelasannya seperti apa nanti di DI itu karena di DI ini juga di sungai juga ditetapkan menjadi WP nah ini karena Jogja itu unik di utara ada Gunung Merapi WP kita juga banyak di sungai ada berapa sungai-sungai gendol yang berhulu di Merapi sungai opak sungai Boyong Bebeng dan sungai Progo yang tidak berhulu di Merapi tetapi hulunya di Jawa Tengah itu itu mohon dijelaskan kemudian terkait likuifaksi baru menarik ini dimana itu dan seperti apa rekomendasinya mudah-mudahan tidak ada di Jogja ini kayak di Palu ini juga saya kaget tidak ada rentang likuifaksi karena bencana itu kan ada berapa yang tidak bisa dicegah seperti Gunung Merapi Gempa dan sebagainya kalau yang bisa dicegah itu seperti gerakan tanah itu kan bisa dicegah kita bisa update terkait dengan info-info awal seperti apa gerakan tanah itu bisa di amati kalau yang seperti Gunung Merapi dan Gempa Bung ini juga tidak bisa dicegah karena itu sudah menjadi siklus alamiah kalau untuk Gunung Merapi 4 tahunan kalau Gempa kita wawulualam kita tidak tahu belum lama juga ada Gempa agak besar di Jogja itu nah itu mohon penjelasannya kemudian yang untuk narasumber kedua oh mungkin tadi menceritakan dari Bapak dari padang contoh yang di bandara Jogja sudah ada early warning sistemnya Pak itu sudah teknologi dari Jepang itu memang dikomendasikan salah satu bandara yang bagus tipe A di Jogja itu mudah-mudahan tidak terjadi Pak hanya memang kita secara morfologi daerah yang datar dan luas itu dekat pantai Pak di Jogja itu yang di blok Kulon Progo dulu sebenarnya mau bantul tapi dikaji lebih safety-nya di Kulon Progo kemudian yang untuk narasumber kedua terkait dengan penataan pasca tambang ya Pak nanti saya gambaran untuk yang di DIY di Kabupaten Tenggung Kidul itu juga menarik Pak bekas tambang itu menjadi pasar ekologi itu malah dari anggaran dari Kemen LHK Dinggari Wonosari itu menjadi pilot project-nya itu malah bagus sekarang pasarnya sudah rame itu bekas tambang batu pasir itu menjadi pasar ekologi itu Dinggari Wonosari kemudian yang HIT juga ada pasca tambang menjadi geowisata tebing breksi itu bisa dilihat itu bagus itu menjadi fenomena yang unik dari tambang menjadi wisata ternyata hasilnya juga lebih bagus untuk pemberdayaan masyarakat kemudian Pak yang saya tanya-kan Didi ini yang tadi Bapak menyampaikan banyak yang di lahan kalau ini memang standarnya ada topsoil yang di kembalikan lagi atau diambilkan dari luar yang notabene kalau Lempung itu sebenarnya tidak bagus karena Lempung itu sepatnya ketika kena panas pecah kena air mengembang nah itu gambaran kalau diambilkan dari tanah kelai atau Lempung yang saya tanya itu kalau di sungai Pak karena di sungai itu menarik Pak sungai itu kan dinamis Didi itu hampir banyak IUP-OP itu di sungai notabene yang sungai sekarang ini kalau kita kan harus berkoordinasi dengan BPWSO BPWSO berpinsip bahwa penataan kembali kalau di sungai itu ya sebenarnya tidak ada karena sungai itu dinamis hanya penataan seperti endapan sungai aliran sungai dan sebagainya ini seperti apa gambaran untuk tambahan rekomendasi kalau di sungai karena BPWSO juga mengampu di wilayah sungai karena kalau sungai berakhir itu dinamis Pak terisi kembali apalagi yang di Ulung Merapi itu kalau musim penghujan ditambang isi kembali Pak andapannya nah ini rekomendasi apa yang lain mungkin bisa terobosan selain menata andapan aliran sungai atau bahkan tidak ditata pun nanti kembali lagi Pak kalau sungai yang di Ulung Merapi karena ketika musim penghujan pasti ada material dari Merapi yang turun ke sungai itu gambarnya yang di sungai gendol matulun saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nama saya Budi Santosa dari Direkturat Jenderal Tataruang Kementerian APRBPN pertama-tama kami mengapresiasi dari teman-teman yang sudah melakukan GATON-GATON ini dan cukup baik sekali ya karena yang pertama di kami dalam pelaksanaan pembinaan terhadap teman-teman pada saat misalnya Tataruang salah satu muatan strategis yang harus kita kawal itu adalah mitigasi bencana nah ini dengan adanya teman-teman melaksakan kegiatan termasuk bagaimana pemanfaatan ruang di atas kawasan rawan bencana ini kami sangat berterima kasih yang kedua adalah rekomendasi ataupun arahan pemanfaatan ruang dari teman-teman ini yang pertama dari ibu dulu ya bagaimana rekomendasi-rekomendasi terhadap kawasan rawan bencana yang sudah ada misalnya tadi saya lihat sudah ada beberapa yang direkomendasikan tapi seperti yang untuk daerah yang tidak layak tadi saya lihat di Jogja itu kan cukup banyak ya nah pemanfaatan ruang di sana itu untuk yang tidak layak itu akan diarahkan apa sehingga nanti pada saat revisi rencana Tataruang itu minimal di KUJ ketentuan umum jurnasi maupun di peraturan jurnasi untuk yang rencana itu itu kita bisa mengawal terhadap pemanfaatan ruang di atasnya yang perlu dibatasi misalnya kalau daerahnya di atas sesar tidak boleh ada pengguna di atas persis ya mungkin di koridor kalau di Palu kemarin kan 10 meter ya kiri kanan itu masih diperbolehkan tapi dengan syarat syarat tertentu itu yang kedua nah kalau yang tadi saya menyertai juga bandara tadi kalau saya di bandara sih gak begitu khawatir ya karena di bandara sendiri cukup bagus mitigasi bencana dan segala macam cuma masyarakat yang di sekitar bandara itu karena itu suatu gula-gula ya pasti akan masyarakat di sana itu akan banyak mulai bertumbuh kalau di bandara itu mitigasi bencana oke tapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan bandara tersebut itu rekomendasi yang diperlukan apa sehingga nanti di pada saat penyusunan janatatoran kami akan menginformasikan juga kepada teman-teman pemerintah daerah bagaimana mengantisipasi hal-hal tersebut nah untuk narasumber yang kedua pak menarik sekali pak memang kalau di daerah Kalimantan Sulawas itu kan eksplansi sekali pak ya jadi kembang sejutnya cukup banyak nah sementara tadi disampaikan kalau ada bukaan terhadap morphologi yang ada itu otomatis rawan terhadap kembang susut dari tanah tersebut apalagi gas tambang tadi pak sementara ke depannya itu kalau di rencana taturang itu akan dikembangkan sebagai misalnya kawasan permukiman kawasan perdanaan dan jasa itu pasti akan membuka tutupan lahannya nah rekomendasi-rekomendasi apa yang bisa disampaikan sehingga nanti pada saat kita mencuri rencana taturang pun kita sudah punya cantolan untuk menyampaikan bahwa ini berdasarkan dari kajian dari teman-teman badan geologi ABCDE sehingga ke depannya DEFG misalnya nah ini kalau yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita berkolaborasi data ke depan ini survei itu kita bisa berkolaborasi dengan lokasi-lokasi yang akan kita bantu RTTR misalnya sehingga kajian dari teman-teman badan geologi itu bisa langsung masuk tune-in ke dalam ketentuan arahan pemanfaatan ruangnya kurang lebih itu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Dian atas feedbacknya mempertanyakan tentang mitigasi tsunami di sekitar bandara ya Pak perkenankan saya memberikan tanggapan bahwa sebenarnya berbicara tentang tsunami kita perlu banyak melihat histori tsunami jadi dari histori itu mungkin kita bisa melihat mengenai berapa berapa jauh landaannya jika terjadi tsunami berapa tingginya nah dari itu semua mungkin kita bisa melihat atau membuat simulasi-simulasi tentang tsunami mungkin kapan jika terjadi itu nanti seperti apa tingginya atau seperti sedalam mana landaannya nah dari situ mungkin kita bisa membuat rencana-rencana mitigasi seperti jika kita mau membuat mungkin siwal ya atau dinding-dinding pantai maaf maaf sebenarnya saya belum pernah saya belum ada bayangan dengan bandara yang bawa maksud saya juga belum pernah kesana namun yang saya bayangkan adalah seperti itu kita membuat simulasi seperti apa landaannya seperti data tingginya kemudian jika kita membuat suatu seawall atau jt atau seperti apa mungkin bisa berangkat dari data-data atau simulasi yang kita buat mungkin seperti itu yang saya sampaikan pak terus bagaimana bagaimana pak mungkin langsung ya jawab langsung ya atau ya langsung kedua yang kedua adalah dari Pak Sigit D.I.E. mengenai kawasan yang tidak layak sebenarnya peristilahan tidak layak ini untuk Atlas kami sendiri itu sudah berubah menjadi kawasan yang sangat rendah namun yang tidak layak di sini kriteria tidak layak di sini sebenarnya di D.I.E. itu kan ada di kawasan lindung geologi pada kajian ini merupakan kawasan untuk pengembangan perkotaan pemukiman kawasan perkotaan sebenarnya yang kami maksud tidak layak itu kriterianya seperti kawasan lindung geologi seperti di daerah daerah kars kemudian daerah yang zona bencana geologi yang tinggi seperti gerakan tanah tinggi dan zona sesar aktif seperti itu sebenarnya yang kami maksud sebagai daerah yang tidak layak namun bukan berarti tidak boleh diapa-apakan sebenarnya ada pemanfaatan khusus yang bisa dilakukan asalkan misalnya di daerah KBAK tadi itu tidak dilakukan ekstraksi atau tidak dilakukan perubahan bentang alam seperti itu yang saya tangkap Pak mungkin kalau mengenai pengamfaatan daerah di kawasan lindung geologi itu mungkin akan ada sesi khusus di pengamaran sesi ketiga kayaknya Pak mungkin bisa bertahan sebentar untuk melihat lebih jelasnya Pak nah kalau mengenai likuifaksi nah sebenarnya di kajian ini di 2022 kita sedikit melakukan apa ya ada daerah daerah pendalaman geologi teknik namun itu sangat terbatas sangat terbatas di daerah Kulon Progo sebenarnya ada ada catatan khusus dari kajian itu bahwa dengan keterbatasan alat maupun daerah yang sebenarnya tidak terlalu apa ya tidak terlalu representatif untuk kita menarik suatu kesimpulan awal namun memang sebenarnya ada indikasi Pak pada tahun ini mungkin Pak ya Pak ada kajian likifaksi yang lebih detail skalanya di daerah Kulon Progo mungkin saya tidak bisa menyampaikannya sekarang mungkin bisa bersabar untuk menantikan bagaimana hasil kami yang selengkapnya Pak selanjutnya di pertanyaan yang ke tiga dari Pak Wudi jadi mengenai pertanyaan dari Pak Wudi dari ATR arahan kemanfaatan pada kawasan rawan bencana nah pada kawasan rawan bencana itu sendiri sebenarnya di kami masih bisa dimanfaatkan asalkan bukan menjadi daerah-daerah yang betul-betul menjadi daerah yang pusat-pusat ketumbuhan atau pusat-pusat pemukiman sebenarnya namun seperti di saya mengambil contoh di daerah daerah Palu di Palu itu misalnya di kawasan yang rawan rawan tsunami pada malam hari itu penduduk masih bisa berjualan berjualan atau melakukan aktivitasnya yang mungkin sebelumnya mereka pernah lakukan di sana namun itu bukan menjadi tempat yang permanen masih bisa jadi masih bisa untuk melihat bagaimana kalau misalnya terjadi bencana kalau tsunami sendiri kan bagi masyarakat itu sebenarnya ada yang mempunyai edukasi yang sudah mereka ketahui jadi di daerah Donggala di Sulawesi Sulawesi Tengah itu sebenarnya ada daerah yang pada saat terjadi tsunami di 2018 itu tidak tidak ada korban jiwa karena mereka sudah punya edukasi ada ada semacam petua dari nenek mereka turun temurun bahwa pada kondisi seperti ini akan terjadi tsunami atau akan terjadi bencana jadi mungkin edukasi yang edukasi yang apa ya secara masif harus dilakukan jadi kalau dalam dalam apa indikasi indikasi program di RT RW itu mungkin selain pembangunan fisik mungkin harus ada indikasi program untuk edukasi masyarakat itu sendiri Pak mungkin seperti itu terus daerah yang bertumbuh jadi sebenarnya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di daerah daerah yang misalnya menjadi lokasi pembangunan baru pasti akan terjadi pertumbuhan pemukiman atau pertumbuhan usaha yang relatif mengikuti dari arah pembangunan atau pengembangan wilayah namun di sini mungkin kalau kami lihat bahwa daerah rawan bencana itu sebenarnya di daerah yang betul-betul intinya mungkin itu kan sudah tidak diperbolehkan kecuali menjadi ruang terbuka hijau dan di sempadan-sempadannya juga itu juga sudah tidak layak menjadi pemukiman atau daerah untuk tumbuh namun mungkin yang saya ketahui bahwa sebenarnya pengembangan wilayah daerah yang memang rawan bencana itu kita harus melihat dulu sebenarnya seperti apa kemampuan kita jadi ada daerah yang boleh kita mitigasi namun ada juga yang kita bisa adaptasi jadi kayak adaptasi kan bencana sebenarnya tidak hanya pada bencana geologi namun seperti bencana yang ditrigger oleh bencana geologi seperti banjir juga itu kan tidak tidak bisa kita langsung kalau penduduk harus pindah atau bagaimana namun itu lebih mengarah kepada pengelolaan lingkungan pak jadi kita lihat daerah yang mempengaruhi kenapa disitu sebenarnya terjadi nah daerah yang dibenahi itu adalah daerah di bulunya mungkin mungkin itu dulu deh pak ya terima kasih mungkin itu pertanyaan selanjutnya kepada pak sarwondo ya terima kasih pak baik saya bisa untuk memberikan tanggapan untuk tiga penanya ya jadi ada pak dian dari binas SGM Sumatera Barat tapi menanyakan untuk kasus-kasus lempung ya di daerah sawah lunto yang sebenarnya itu keras ya pak kalau masih fresh itu nah itu memang karakteristiknya seperti itu pak untuk yang yang durable claystone tadi yang seperti yang di sambal jahat tadi jadi dalam kondisi fresh dia memang keras pak tapi ketika tersingkap sudah ada kontak dengan air itu akan berubah ininya jadi mengembang dan mungkin jadi retak-retak dan berubah sifat fisiknya untuk kekuatannya nah itu seperti yang kami rekomendasikan di jadi pada dasarnya untuk pengelolaan di daerah lempung ini tujuannya adalah pengurangan risiko pak jadi pengurangan risiko akibat kendala lempung itu ya sebisa mungkin tidak jangan sampai tersingkap ya tapi seandainya sudah tersingkap ya harus cepat-cepat ditutup di proteksi dengan apa dengan sotet atau dengan apa kalau misalnya itu jalan itu mungkin itu yang bisa dilakukan untuk mengurangi risikonya pak itu tentu saja ya ini apa ya tergantung itu pak keberadaannya ya pak mungkin beda-beda kan di tiap lokasi jadi mana kira-kira yang metode yang paling memungkinkan yang dipilih jadi untuk untuk antisipasinya mungkin mungkin yang tersedia dia baru informasinya baru skala atlas yang disusun oleh Pak Tulus dan kawan-kawan jadi atlas lempung bermasalah seluruh Indonesia memang sudah disusun tapi itu baru data awal pak jadi ya sebisa mungkin ya nanti dilanjutkan dengan penyelidikan yang lebih detail pak jadi di tiap lokasi yang terindikasi ada lempung mengembang itu kita lakukan penyelidikan jadi seperti yang di Sambuja kemarin jadi kita ambil sampel-sampelnya kita amati di lapangan karakteristiknya jadi gimana sifat kekuatannya waktu di lapangan seperti apa kemudian nanti dilakukan pengujian baik di lab maupun pengujian sederhana dengan cara perendaman dan pengeringan ada di situ nanti akan kita ketahui karakteristik masing-masing pak masing-masing jenis itu beda-beda jadi kalau tadi ada tiga jenis pak tiga jenis itu ada yang non durable mud stone non durable white stone dan yang durable white stone ya jadi yang non durable itu lebih sifatnya lebih lunak pak lebih rapuh lah jadi dia gak dengan kukulan sedikit tanpa dibukul juga udah bisa hancur lah tapi yang yang untuk yang durable meskipun ini pressnya keras tapi ketika sudah tersingkap dia jadi mudah retak nah ini tentu saja perlakuannya nanti berbeda ya tapi intinya tadi seperti yang saya sampaikan tadi jadi untuk mengurangi resiko itu ya dengan cara bisa dengan proteksi jadi jangan sampai tersingkap dan kalaupun ini kita tutup lah dengan lapisan secepatnya mungkin kalau itu misalnya di tebing jalan yang kira-kira nanti menimbulkan longsor untuk pengguna ya cepat-cepat harus diproteksi dengan short crate dan sebagainya kemudian untuk Pak Sigit yang untuk mungkin memberi ilustrasi ya tadi untuk kemanfaatan lahan bekas tambang ya memang di DIY banyak ya saya lihat ada tebing breksi ada tempat lain mungkin untuk wisata sudah cukup bagus ya Pak cukup berhasil untuk kemanfaatan nah itu mungkin itu salah satu ini Pak untuk merubah image tambang ya jadi tadinya hasilnya mesti berdampak negatif ya ternyata kalau dikelola benar ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang punya nilai manfaat yang mungkin lebih secara ekonomis lebih bagus dari kondisi awal begitu juga di tempat lain di di Samboja di itu juga nah ini pemerintah juga sudah bagus jadi memanfaatkan area-area bekas tambang ini untuk untuk kawasan nanti untuk logistik ya untuk pendukung apa IKN itu jadi tentu saja itu dengan dengan pengelolaan yang bagus ya jadi harus dideteksi dulu permasalahan-permasalahan tadi masalahnya apa jempol apa pasir atau disitu mudah erosi atau ada bus lempung mengembang itu itu sebelum pemanfaatan di tiap lokasi di tiap site tadi kalau itu semua sudah dilakukan saya yakin apa ya nanti akan apa ya risikonya akan berkurang ya jadi nanti secara ekonomi mungkin kalau misalnya didirikan bangunan juga tidak gampang rusak dan untuk yang lain mungkin lahan itu bisa lebih bermanfaat lagi kemudian untuk yang untuk rekomendasi di daerah yang ada lempuknya ya dari Pak Budi Santoso tadi yang di BGJ yang rata ruang ya mungkin ini itu tadi Pak seperti saya sampaikan tadi jadi intinya adalah pengurangan risiko ya risiko kalau disitu terdapat kendala batu lempung jadi diantaranya untuk mengurangi risikonya bisa dengan proteksi ataupun menutup ya menutup atau singkapan-singkapan itu itu tentu saja yang yang ini yang masih bisa dilakukan tapi seandainya itu areanya luas ya kembali kita hitung nilai-nilai ekonomisnya kira-kira ekonomis enggak kalau enggak kita pertimbangan untuk pemanfaatan yang lain yang kira-kira tidak menimbulkan risiko baik kerugian ekonomi maupun kerugian jiwa misalnya terjadi longsor atau apa kita pertimbangkan untuk arahan pemanfaatan lainnya jangan pilih yang ini yang terlalu berisiko kita pertimbangkan untuk arahan yang lain saya kira intinya itu Pak jadi intinya pengurangan risiko kendala itu sebisa mungkin meminimalisir baik kerugian ekonomi maupun kerugian sampai apalagi kerugian jiwa misalnya terjadi longsor atau dan sebagainya saya kira itu Pak mungkin ini jawaban saya terima kasih Pak Sarwanda dan Pak Bu Kurnia mungkin saya sedikit menganggap juga dari Pak Dian dari Dina SDM Semata Barat mungkin untuk Batu Lempung mungkin kita perlu mengetahui karakternya dilibat jadi kan Batu Lempung itu punya sepat kembang susut dia dominan kembangnya atau menyusutnya jadi nanti kita berikan berikan data-data untuk pemahaman ke teman-teman di sipil seperti apa karakternya dari Batu Lempung yang disusutnya terima selalu untuk misalkan dia lebih senderung di kembang susutnya lebih dominan itu penanganannya berbeda dengan yang lebih dominan di sifat penyusutannya Pak itu-titu kemudian yang dari Pak Sidi tadi terkait rekomendasi untuk likifasi mungkin ada beberapa rekayasa engineering yang sudah bisa dilakukan untuk mengurangi bahaya likifasi untuk PT GTL sendiri tahun 2022 ini sedang melakukan kegiatan untuk penyelidikan zona terentangan dikutasi di daerah Kelompokot termasuk daerah sekitar Bandara Jakarta International Airport mungkin nanti kita akan sampaikan hasil dari penyelidikan kita untuk berbicara untuk kolaborasi mengenai data skala RDTR mungkin karena terbatasan SDM di kita juga Pak kalau untuk skala RDTR itu mungkin kalau ke depan badan geologi bisa menjadi verifikator dengan data data yang sudah ada misalkan dilakukan oleh daerah yang akan dikembangkan jadi RTR kita bisa menjadi verifikator data-data tersebut nanti kita bisa lihat data itu untuk arahan bencana seperti apa mungkin seperti itu ini saya sudah diberikan tanyaan sama Panitia sudah harus menutup sesi pertama ini Pak mungkin untuk pertanyaan berikutnya bisa dikirimkan karena berikutnya ada sesi kedua yang masih panjang saya ucapkan terima kasih ke Pak Sarwondo dan ukurnya atas pemaparan dan penjelasannya mungkin saya tutup sesi pertama ini dengan pantun sungguhlah manis buah kulini buah dimakan dengan cepat berakhir sudah sesi pertama ini semoga bisa memberi manfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Wawan Baik kita lanjutkan dengan paparan sesi kedua kepada Bapak Tantan Hidayat kami persilahkan maju ke depan untuk memandu paparan pada sesi ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum kita mulai akan saya panggilkan kedua narasumber di sesi kedua ini yaitu yang pertama adalah Pak Ginda Hasibuan dan yang kedua Pak Tulis Mahmudio silahkan untuk naik ke sini Bapak Ibu yang saya hormati sesi dua ini sebetulnya masih ada kaitan dengan sesi pertama tadi makanya tadi untuk pertanyaannya di-hot dulu jadi kita diskusi di sesi kedua Bapak sebelum kita mulai silahkan Pak Ginda saya ada pantun juga seperti Pak Wawan pantunnya adalah seperti ini jadi di Yogyakarta peserta kolokium berkumpul membahas topik ilmiah menjadi sorotan dengan tekun kita akan menyimak dan berdiskusi menjelaskan temuan dengan penuh dedikasi jadi ahli pantun semua ini di sini kita baik sebelumnya akan saya sampaikan CV singkat dari pematerai pertama yaitu Pak Ginda nama Ginda Hasibuan STMT beliau lahir di Jambi kemudian pendidikan S1 teknik geologi 4 S2 nya di teknik geologi TB jawatan sekarang adalah penyelidik bumi ahli media judul yang akan disampaikan terkait dengan karakteristik geologi teknik batu lempung formasi bojong manik di kabupaten Pandeklang dan untuk CV yang kedua pematerai kedua yaitu Bapak Tulus Pramodio STMT lahir di Jakarta Jakarta kemudian S1 di teknik geologi UKM kemudian S2 nya di teknik geologi 4 jabatan saat ini adalah penyelidik bumi ahli media kemudian judul yang akan disampaikan penyelidikan geologi teknik potensi penurunan tanah daerah Bekasi dan sekitarnya provinsi Jawa Barat untuk mempersingkat waktu dan mengefektifkan waktu kami persilahkan Bapak Ginda untuk menyampaikan paparannya selama 10 menit Pak Tulus juga 10 menit karena kita mohon izin Bapak Ibu sekalian kita agak mundur setengah jam tadi kita mungkin akan selesai di 12.30 silahkan Pak Ginda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Tantani Dayat salam sehat salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang hadir di ruangan pertemuan ini secara offline maupun yang hadir secara online yang mungkin tidak bisa saya lihat secara lantung baik pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan kami di tahun lalu di daerah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten mengenai karakteristik Batu Lempung biologi teknik Batu Lempung dari salah satu formasi yang membawa lapisan Batu Lempung yaitu Bonjong Mani ada beberapa formasi batuan yang membawa lapisan Batu Lempung di Kabupaten Pandeglang ini tetapi pada akhirnya itu kami kami saring kembali untuk mana formasi-formasi yang memang memungkinkan sepertinya berpotensi bermasalah dibandingkan formasi-formasi pembawa Batu Lempung lainnya baik saya mulai dari kerangka yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini secara garis besar yaitu pengantar tidak terlalu cepat ya Mas Agung jadi pengantar kemudian sedikit nanti gambaran umum hasil pengamatan lapangan kemudian pengujian analisis evaluasi dan terakhir penutup next jadi kalau kita mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu saya juga yakin sudah sudah mengetahui banyak hal-hal yang terjadi dalam ya kita ambil kasus-kasus pembangunan infrastruktur skala nasional yang mungkin lebih mudah kita ketahui dibandingkan yang terkait dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang skala kecil di daerah seperti itu mungkin teman-teman dari daerahnya sendiri yang lebih tahu tetapi kalau untuk kasus-kasus yang skala nasional diantaranya seperti yang terjadi di jalur-jalan tol skampek pada larang kemudian di Semarang Bawen kemudian yang terjadi di infrastruktur jembatan yang ada di jalur tol kelarang kemudian ada yang yang mungkin yang terbaru kemarin itu yang pembangunan jalur kereta api KCIC ya kalau enggak salah nah rata-rata kejadiannya itu kalau kami perhatikan itu pada akhirnya akan berimpak terhadap keterlambatan jadwal pembangunan apa penyelesaiannya yang pada akhirnya akan berdampak ke pembiayaan munculnya pembiayaan yang tidak diduga seperti itu nah inilah yang menurut kami pentingnya penyediaan informasi di awal sebelum pembangunan berjalan ataupun perencanaan berjalan lebih jauh kemudian dulu di tahun 2019 itu teman-teman ya salah satunya disini ada Pak Tulu saya juga dan Pak Wawan tadi yang dulu kita sudah pernah ini next jadi untuk Indonesia kita dulu sudah coba mengidentifikasi formasi-formasi batuan mana saja yang mungkin berpotensi menimbulkan masalah seandainya ada pembangunan infrastruktur terutama yang sifatnya strategis ataupun yang vital seperti yang Bapak Ibu lihat di di depan itu sudah kita susun sedemikian rupa waktu itu hanya masih berskala regional nah ini juga mungkin yang tadi ditanyakan beberapa penanya sebelumnya di sesi sebelumnya yang mungkin juga nanti bisa kita bahas lebih lanjut nah salah satunya itu Kabupaten Pandeglang yang ada di Provinsi Banten ini itu juga dia memiliki sebaran-sebaran formasi pembawa batu lembung jadi kalau lihat dari peta geologinya next itu salah satunya ini formasi bojong ya salah kurang-kurang ininya jadi formasi bojong manik itu dia terdiri dari perselingan batu pasir batu lembung menyerpi lihat ada napal batu pasir gambingan persisipan ada konglomerat di situ batu lempuh eh batu gambing tuh dan lignip nah ini jadi formasi bojong manik inilah yang yang kami ambil sebagai objek untuk penyelidikan di tahun kemarin 2022 next sebagai gambaran umumnya ini peta morfologinya dimana kalau dilihat dari sebaran ininya morfologinya formasi bojong manik tadi itu berada di daerah yang bergelombang berrelip sedang hingga ringan jadi ada insert foto di sampingnya gambarannya kurang lebih seperti itu nah kondisinya pada saat pelaksanaan penyelidikan di tahun lalu itu kondisi masih di musim penghujan jadi hampir setiap hari saat kami melakukan penyelidikan itu hujan sehingga ya mungkin secara pengambilan gambar yang agak lebar ini kurang begitu kelihatan jadi nanti kita ambil kita perlihatkan yang gambar-gambarnya yang dalam skala dekat yang seperti ini ada ada beberapa lokasi yang kami jumpai ini cukup ideal mewakili apa ya sebaran dari formasi ini formasi bonjong manik jadi seperti di foto ini terlihat perselingan batu lempung dan batu pasirnya serpi dalam kondisi yang lapuk itu warnanya agak gelap kekelatan sampai kehitaman tetapi dalam kondisi segar kalau lihat di kanan bawah itu warnanya kehijauan nah ini yang mencirikan dari formasi bonjong manik next ini yang tadi saya sebutkan yang warna segarnya itu yang kehijauan nah inilah yang kami pakai untuk penanda di lapangan nah ini gambaran gambaran singkatnya untuk pengamatan di lapangan kemudian dari pengamatan yang kami lakukan di lapangan kemudian kami ambil perwakilan sampel-sampel baik itu tanahnya ataupun batuan itu next mas jadi kami lakukan terhadap sampel-sampel itu pengujian visi kemudian pengujian sifat mekanik dan identifikasi mineralogi mungkin kalau dilihat di insert ketanya itu kita ambil di bagian tengah dari sebarang formasi bonjong manik nah ini untuk yang pengujian yang gambar yang paling bawah itu yang kanan bawah itu spesimen yang kita siapkan untuk uji mineralogi sementara yang yang lainnya foto-foto yang lainnya itu kita lakukan di laboratorium mekanika tanah dan batuan nah next mas hasilnya untuk mineral apa identifikasi mineralogi lembungnya itu sebagian besar hasilnya menunjukkan tidak tidak terlalu dominan yang formasi monomoril unit tapi hampir hadir di semua sampel yang diuji kalau lihat dari plotting grafik yang ada di kanan atas itu rata-rata mineral yang yang terdapat pada sampel-sampel yang diuji itu berbanding apa ya hampir seimbang antara elite dan kaolinite jadi monomoril unit hanya beberapa sampel yang dominan di situ tetapi dia tetap hadir menyertai mineral jenis lembung mineral yang lain next untuk korelasi sifat fisik indeks dan potensi atau kemungkinan dia mengembang atau tidaknya kita pakai beberapa grafik yang sudah umum dikenal itu menunjukkan jadi sampel-sampel yang kami uji kemarin itu untuk khususnya yang fraksi lembungnya itu berkisar 16 ke atas yang apinya yang cukup dominan batuan atau tanahnya mengandung lembung itu menunjukkan aktivitas lembungnya berkisar 0,8 sampai 2,8 dan mengindikasikan tanah itu berpotensi mengembang tinggi nah kemudian dari yang gambar kanan atas yang tengah itu menunjukkan potensi tanah juga mengembang sedang hingga tinggi namun korelasi kadar air alami tanah itu yang berkisar 31 hingga 56 persen itu hanya menunjukkan tanah berpotensi mengembang rata-rata di bawah 1 persen jadi cukup kecil nah ini mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut kemudian ini beberapa cara yang kami lakukan untuk mengkarakterisasi batuan penumpur matrok yang di sana ini mungkin juga kurang lebih tadi seperti yang sedikit sudah disampaikan oleh Pak Sarwondo di depan ini beberapa gambaran saja saya sampaikan bisa dilihat dari kondisi awalnya seperti apa kemudian muncul mohon maaf Pak mas next mas mohon maaf saya tidak bisa melihat layarnya tadi jadi kita langsung ini ya mohon maaf mungkin Bapak Ibu ketinggalan jadinya nah ini ini yang saya sebutkan tadi jadi beberapa ini kami sampaikan karakteristik untuk matroknya bisa dilihat tampilannya kondisi awal yang di atas kemudian setelah dilakukan ada yang dikondisikan dalam pengeringan di ruang terbuka ada yang dikondisikan dalam perendaman itu bisa dilihat terjadinya retakan retakan oke next ini juga sama ada beberapa sampel yang lain kami ini tampilkan nah hasilnya lanjut Mas Agung untuk hasilnya beberapa sampel itu menunjukkan bahwa batuan itu karakteristiknya itu dikontrol oleh retakan yang ada di zona 2 region 2 kemudian juga ada yang batuan itu dia retakannya mengontrol sifat-sifat tekniknya tetapi batuan itu bisa mengalami pelapukan yang perkepatan pelapukan kemudian ada juga yang di region 7 itu batuan bisa mengalami kehilangan kekuatan secara signifikan seiring dengan ininya apa pelapukan yang terjadi dan yang terakhir itu ada di region 9 ini batuan sudah hampir seperti tanah nah itu hanya beberapa tampilan aja yang yang ini kan tetapi fokusnya dalam penyelidikan kemarin itu belum sampai apa ya maksudnya untuk untuk metode yang seperti ini itu kita hanya hanya melakukan beberapa ini aja beberapa sampling karena fokusnya bukan bukan untuk di ini apa karakterisasi metode dengan yang ini yang disebutkan Pak Sarmoda tadi di awal yang Granger dan Santi kalau tidak salah seperti itu jadi ini untuk gambaran selanjutnya sebagai penutup jadi disimpulkan formasi bojong manik ini dia menghasilkan tanah pelapukan dominan berupa lempung plastik dan lanoelastris kemudian pengujian mineral lempungnya itu menunjukkan hampir di semua spesimen uji itu hadir mineral monomorilonid di samping mineral yang lain seperti ilight dan kalolinid nah ini yang mineral monomorilonid ini yang bersifat menyerap air lebih tinggi dibandingkan mineral yang lainnya kemudian korelasi sifat fisik indeks tadi menunjukkan formasi bojong manik khususnya untuk yang batu lumpurnya itu berpotensi mengembang sedang hingga tinggi sementara nilai indeks mengembang tanah lempungnya itu menunjukkan mengembang rendah itu karena kadar air alaminya itu sudah hampir mendekati batas limit air dari tanah itu kemudian yang ini tadi batu lumpung dan batu lanoel di daerah penyelidikan itu dikelompokkan beberapa diantaranya sifat klinikannya ada yang dikontrol oleh diskontinitas kemudian batuannya yang lain ada yang bisa mengalami percepatan pelapukan kemudian kehilangan kekuatan secara klinikkan dan sebagian lainnya bersifat seperti tanah nah siklus musim peralihan antara basah dan kering secara lokal itu diduga mempengaruhi kecepatan pelapukan dan penurunan kondisi kekuatan ataupun sifat ketehnikan batu lempung formasi bojong manik mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan kepada Pak Moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ginda tadi Pak Ginda menyampaikan terkait dengan hasil observasi lapangan kemudian kemudian di laboratorium seperti apa untuk menemukan karakter tipe lempung dan madrok mungkin kita lanjut dulu ke paparan dari Pak Tulus silahkan Pak Tulus selama 10 menit terima kasih Pak Tantan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu yang aduk baik secara luring maupun daring saya akan mencoba membawakan presentasi menelitikan teknik potensi penurunan tanah daerah Bekasi dan sekitarnya COVID-19 Jawa Barat selanjutnya terkait outline dari presentasi saya itu dari simulasi dengan pendahuluan kemudian menode penelitian silpemahasan dan ditutup dengan simulanan saran sebagai pendahuluan bahwa kita ketahui bahwa daerah Bekasi sebagai daerah penyangga Ibu Tujuk Jakarta berkembang sangat pesat sebagai pusat perekonomian dan kawasan industri di beberapa lokasi terindikasikan terjadinya perunan tanah yang perlu dikaji lebih lanjut luas dari lokasi pendidikan kami itu sekitar 700 km persegi khususnya itu di daerah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya termasuk sedikit ke Kabupaten Karawang dan Jakarta bagian Timur itu daerah Marunda dan maksud dari pendidikan kami adalah untuk mengetahui laju perunan tanah beserta penyebabnya berdasarkan analisis bulgiteknik kemudian sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi daerah yang berpotensi untuk mengalami perunan tanah sehingga bisa dihindarkan dari pengembangan pembangunan yang melembaui daya hidupnya kemudian metode pendidikan kami itu terbagi atas pengambilan data sekunder dan primer data sekunder kami itu berdasarkan data salah satunya data insar itu periode Agustus 2016 sampai Agustus 2021 dimana kami nanti sebagai panduan untuk lokasi-lokasi mana yang secara kuantitatif turun permukaan tanahnya kemudian juga dari data terdahulu yaitu dari peta geologi teknik dan peta tematik lainnya itu peta hidrogeologi peta geologi teknik dan peta tata guna lahan kemudian untuk data primer kami melaksanakan uji sondir di sekitar 17 titik kemudian pertanganan juga sekitar 20 titik kemudian melaksanakan uji sondir untuk mengetahui ketebalan tanah lunaknya sekitar ada 20 lokasi juga kemudian kami mengambil sampel yang tidak terganggu pun sampel yang kemudian diuji di lab mekanika tanah kemudian dilakukan analisis potensi purunan tanah yaitu menggunakan persamaan terzagi koden das dan soban 2018 kemudian untuk pekanan efektifnya kami menggunakan SNI 1727 2018 yaitu terkait beban desain minimal bangunan kemudian dari WDRSO juga 2019 dan dihasilkan peta potensi purunan tanah beserta kesimpulan dan rekomendasinya sebagai data sekunder itu peta geologi daerah Bekasi berdasarkan kompilasi dari lembar Karawang dan lembar Jakarta bahwa tersusun dominan oleh lempung yang merupakan endapan aluvial yang terbagi menjadi endapan rawa kemudian endapan sungai muda kemudian endapan dataran banjir dan endapan dangkal yang terselang-seling dari lempung lanau pasir hingga kerikilan kerakal kemudian dari kondisi hidrogeologi daerah Bekasi debit rata-rata itu antara 5 sampai 25 detik liter per detik itu berdasarkan dari peta hidrogeologi lembar Karawang dan lembar Jakarta kemudian di bagian selatan ada sedikit yang debitnya kurang dari 5 liter per detik kemudian peta geologi teknik sudah terbit itu dari Sutaljo dan Jajah tahun 1991 peta peta geologi teknik lembar Jakarta itu Pak Dodit dan Pak Ediwan Sarip pada umumnya endapan permukaannya adalah berupa lano sampai lempungan di beberapa lokasi di sekitar sungai bisa dijumpai endapan pasir dan perikilan kerakal kemudian semakin ke utara lempungnya bersifat sangat lunak dan berkompresibilitas tinggi dan semakin ke selatan relatif lempung sebagai apa lunak sampai teguh kondisi konsistensinya kemudian ini dari analisis data INSAR yaitu periode 2016 sampai 2021 bahwa diketahui beberapa lokasi telah mengalami perurunan tanah dan sebagai titik awal acuan sebagai penentuan lokasi-lokasi untuk sondir bortangan dan uji seismik kemudian ini pelaksana uji soundir bertangan start sampling di lapangan kita melaksanakan dengan soundir yang 2,5 ton lempung yang berdasarkan bertangan juga diketahui bahwa lempung di bagian utara adalah sangat lunak sampai beberapa di kedalaman 20 meter karena maksimal kita soundir 20 meter kemudian ini uji sampling refraksi dilaksanakan di sekitar 20 lokasi untuk mengetahui ketebalan tanah lunaknya kemudian di beberapa lokasi kita juga menjumpai fenomena perurunan tanah itu di daerah Muara Gembong dan sekitar pantainya di utara ada beberapa lokasi apa namanya rumah-rumah sudah ambles dan sudah beberapa lokasi lahan terkenang aerob dari laut kemudian berdasarkan data hasil penyondiran bahwa dari 17 titik ada beberapa lokasi yang ketebalan lembongnya lebih dari 20 meter dan nanti diverifikasi berdasarkan hasil sesuai referansi dan memang dominan yang soundir yang dihasilkan adalah lebih dari 10 meter ketebalan lembong lunaknya kemudian ini berdasarkan data hasil uji saya speak refraksi juga bahwa menunjukkan kedalaman lapisan lunak diinterpretasikan berada pada kedalaman 10 sampai 40 meter dan semakin ke utara dan semakin tebal sementara ke selatan relatif lembongnya relatif lebih tipis dan kondisinya tidak selunak yang di utara kemudian berdasarkan rumus yang kita pakai adalah dari das dam sopian tahun 2018 bahwa perurutan tanah dia kita hitung tiap suplapisannya kemudian indeks pemampatannya dari hasil uji lemektan dari UDS yang kita ambil kemudian tekanan efektif dan penampilan tekanan efektifnya berdasarkan SNI 1727 bahwa kita sebagai struktur ringan yang kita asumsikan sebagai struktur ringan bahwa yang memang di bagian-bagian utara kondisi infrastruktur relatif masih agak sedikit kemudian berdasarkan hasil-hasil data yang kita dapat baik data dari Sondir kemudian data bortangan kemudian data hasil lemektan setelah diverifikasi berdasarkan data seismik refraksi kita mendapatkan laju penurunan tanah daerah Bekasi-Ransi sekitarnya antara 0,1 cm sampai 5,9 cm mungkin ini peta penurunan tanahnya bahwa di daerah sekitar Morag Gembong dan Pantai Mekar di utara senderung sekitar 5,9 cm berpotensinya kemudian di bagian selatan yang berwarna biru relatif 0,1 cm lajunya kemudian sebagai penutup bahwa daerah penjadikan terusun oleh endapan aluvial yang menempati morfologi dataran kemudian kondisi bahwa permukaan daerah penjadikan didominasi oleh lembung sampai lembung lanoan yang bersifat lunak dengan sangat lunak dengan kompresibilitas yang tinggi sehingga rentan terhadap proses konsolidasi alamnya kemudian faktor penyebab penurunan tanah dipengaruhi diantaranya oleh pemampatan atau konsolidasi alam yang lembung kumpulan infrastruktur yang terbangun di atas tanah lunak aktivitas tektonik secara aktif serta kemungkinan juga oleh pengambilan air tanah yang berlebihan kemudian potensi perubahan tanah pada lokasi lokasi tertentu di daerah penelidikan adalah bergisar antara 0,1 sampai sekitar 5,9 cm bahwa sebagai saran bahwa diperlukan pemasangan patok khususnya di bagian utara dan timur daerah penelidikan serta diperlukannya pemantauan yang terintegrasi antara berbagai faktor seperti kegempaan beban bangunan terfluktuasi muka air tanah yang sebaiknya dilakukan untuk dapat menjawab penyebab penurunan utama penurunan tanah kemudian pengembangan kawasan pemukiman dan industri di sekitar pantai terutama pada daerah-daerah yang mempunyai lembuk lunak yang berpotensi mengalami urunan tanah harus memperhatikan kemampuan daya duung lahan mungkin itu yang dapat kami sampaikan terima kasih baik terima kasih Pak Tulus waktunya sesuai 10 menit Bapak Ibu yang kami hormati tadi Pak Tulus menyampaikan terkait dengan pemetaan penurunan muka tanah di Bekasi kemudian ada uji sondirnya kemudian ada portangan dan samping lalu ada uji seismic refraksi juga yang kita lakukan di sana kemudian hasilnya bahwa tadi disebutkan bahwa potensi penurunan tanah pada lokasi tertentu di Bekasi itu berkisar antara 0,133 sampai dengan 5,990 cm jadi perlu diinformasikan juga bahwa kita tergabung badan geologi ini pusat air tanah tergabung di dalam POGYA lens subsiden atau mitigasi dan adaptasi penurunan muka tanah di Indonesia bersama dengan Kemenkom Arpes KemenBIG BRIN dan perguruan tinggi juga seperti itu kita sedang memantau khususnya untuk roadmap ke depan di pantai utara Jawa dulu tadi mungkin ada isu viral bahwa Jakarta akan tenggelam kemudian Semarang Pekalongan dan lain sebagainya kita akan melakukan kajian terkait dengan penurunan tanah kemudian nanti akan dilakukan pemantauannya pemasangan patok untuk pemantauan penurunan tanah baik selanjutnya kita akan lanjut kepada sesi diskusi ini masih ada waktu sekitar 25 menit untuk sesi pertama silakan tiga penanya pertama sebelum kita lempar ke yang di online silakan Pak tadi silakan Bapak yang di belakang tolong disampaikan nama dan instansinya Pak Terima kasih Pak Uyankan Rabat nama saya Jenny Siregaran dari Dinas ASDM Kalimantan Timur saya mendengar dan menyimak paparan yang Bapak-Bapak yang tadi disampaikan saya menarik membahas tentang lempung tadi Pak jadi dari sifat fisik batuan yang ada di Kalimantan Timur yang berkaitan dengan bencana alam biologi itu Kalimantan Timur itu pada umumnya di pesisir pantai itu sangat banyak ditemukan banyak penurunan banyak yang subsiden jadi ini yang jadi permasalahan di Kalimantan Timur dan baru-baru baru saja yang terjadi di Kalimantan Timur itu masalah kasus tambang yang menjadikan jalan longsor itu yang pertama dan yang kedua kan mungkin Bapak-Bapak yang pernah sudah ke Kalimantan Timur yang melewat dari jalan tol ya mungkin sudah tahu kondisinya itu terjadi sering asap dan dan untuk bahan kami dari Dinas ASDM Provinsi di dalam rapat-rapat penataan ruang kami sering ditanyakan sebagai bahan apakah bisa kami mendapatkan data sebaran lempung dan yang menakibatkan yang sering terjadinya yang subsiden di pemukiman bahkan di jalan-jalan mungkin bapak-bapak yang dari badan geologi tidak hanya mengambil suatu lokus kegiatan di area tambang dan di bahkan di daerah pemukiman dan lain-lain tetapi sarang saya Pak kalau bisa di Kalimantan Timur itu bisa buat kegiatan itu di area jalan raya karena kami sering di Kalimantan Timur ini pada umumnya sering terjadi subsiden yang ada di jalan raya bahkan di IKN sendiri tadi yang pertama yang menyinggung tentang IKN itu jadi bahkan di sepaku itu waktu saya belum di jalan yang sekarang mulus itu sering terjadi subsiden dan bahkan penurunan itu jalannya subsiden jadi bahan pertanyaan saya itu Pak mungkin apakah ada data yang kami dapatkan dari Badan Geologi yang bisa menjadikan keuangan pegangan apabila kami rapat-rapat dengan OPD terkait terima kasih Pak baik terima kasih Pak ada mungkin ada lagi silakan untuk yang kedua temannya Bapak sama saja Pak selanjutnya pertanyaan kedua barangkali tadi terkait tata ruang Pak Budi silakan ini saja jadi terkait penerapan di tata ruang mungkin ada yang akan ditanyakan silakan langsung ditodong saja Pak Budi mumpung ke sini oke terima kasih Pak jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tadi menyinggung soal apalagi penurunan penurunan tadi memang di penataan uang sangat krusial karena apalagi nanti untuk di arah perkotaan yang kemungkinan besar itu sistem drenase kita dengan kondisi seperti ini apa saja yang memang harus kita perhatikan dalam pemanfaatan uang nanti kedepannya juga tadi kalau kita lihat sepertinya timbunan lempung atau apa tadi tinggi endapan lempungnya itu tinggi itu bagaimana dengan kondisi pada saat nanti terjadi gembapak dengan kondisi seperti itu kira-kira rekomendasi apa yang bisa diberikan nanti pada saat pemanfaatan ruang untuk daerah-daerah yang memang endapannya cukup tinggi sementara itu dulu Pak terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Pak Budi dari ATR selanjutnya untuk pertanyaan ketiga barangkali kita tampung dulu kalau begitu kita coba untuk rekan-rekan oh gak ada yang online mungkin dua dulu kita jawab nanti apabila masih ada waktu kita lanjut diskusi lagi silahkan Pak Ginda dulu mungkin ya ini terkait dengan lempung kemudian tadi juga ada dengan Pak Tulus juga silahkan baik mungkin ini pertanyaan dari Pak Siregar ya Pak dari SDM Kalkim yang lebih relevan tadi Pak Siregar menanyakan apakah teman-teman di Kalim itu bisa mendapatkan data mengenai apakah tadi lempung gitu kan ataupun yang ada di jalan di pemukiman sebelumnya terkait dengan ini Pak dengan TUSI kita itu kita memang tidak bisa masuk secara detil tempat-tempat yang misalnya seperti tadi ya yang kasus-kasus di jalan atau apa kecuali memang sudah pernah ada kejadian jadi kita melakukan penyelidikan ataupun studinya kajiannya itu berdasarkan kejadian yang ada tetapi kalau penyelidikan rutin ataupun kajian-kajian yang rutinnya itu kita tidak bisa detil sampai itu karena wilayah kita yang luas sekali seperti tadi kan yang tadi saya sampaikan peta yang kita susun dulu itu juga itu kan yang masih bersifat regional itu pun juga sulit sekali kami mau mengejar percepatannya sebenarnya seperti itu jadi kalau di apa mungkin semacam Renstra atau apa yang yang ada di badan geologi sekarang itu kita setahun paling cuman berapa ya Pak Tantan yang bisa kita kejar seperti itu jadi kalau memang ini mungkin saran ya Pak Tantan ya atau Pak Segar dari kami kalau memang ada kebutuhan khusus seperti itu barangkali bisa berkonsultasi dulu Pak ke badan geologi apakah memang nanti bisa ditindaklanjuti khususnya mungkin dilihat dulu nanti daerah mana yang memang cepat membutuhkan informasi seperti itu di Kalimantan murnya ya seperti itu karena kalau kalau yang tersedia sekarang saya rasa mungkin belum ada yang bisa kita ini kan kalaupun yang kita berikan informasinya masih secara umum Pak seperti tadi yang saya paparkan itu juga kan berlaku untuk batu lempung yang ada di yang ada kayak dari formasi Bojang Manik ya tadi Kabupaten Pandeklang tapi itu pun juga kan tidak bisa tidak bisa datur sekali untuk sebarannya yang di tempat lain yang kita tidak kunjungi kita juga gak bisa gak bisa tahu persis seperti itu karena dari yang sudah pernah kami lakukan ataupun dari publikasi yang pernah saya baca juga ya batu lempung itu juga berbeda-beda yang ada di masing-masing formasi makanya inilah upaya kami untuk mengenali karakteristik batu lempung yang ada di formasi yang kemarin kami lakukan nah itu untuk mengupdate informasi ataupun peta yang ada di kami seperti itu nah kalau yang untuk apa tadi masing-masing misalnya seperti Bapak dari Dinas SDM Kalimantan Timur kalau dulu kan kalau gak salah ada beberapa apa beberapa waktu yang lalu apa ya yang Bapak bilang dari longsor di apa jalan yang tambang ya seperti itu nah kalau kasus yang khusus seperti itu memang dibutuhkan informasinya mungkin bisa menyampaikannya ke badan geologi Pak seperti itu jadi kalau ada kasus khusus seperti itu memang daerah mungkin belum tahu bingung fenomena apa seperti itu nah bisa mungkin bersurat atau nyampaikan ini nya lah fenomenanya terus nanti dari pandangan geologi seperti apa mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sreger ya Pak Tantan terima kasih terima kasih Pak penjelasannya Pak begini Pak kami kan sering rapat tentang apa pengetahuan ruang antar OPT kan gitu Pak tadi saya lihat ada peta sebaran lempung ya Pak yang ada di seluruh Indonesia mungkin di sebagian khususnya kami di Kalimantan Timur menuruhkan bagaimana Pak kami memperoleh datanya itu sehingga kami dalam rapat-rapat dengan OPD khususnya di di PUPR sering mengapa minta data seperti itu dan penantangan ruang jadi itu Pak jadi apakah akan bersurat dan jadi mohon dipantu Pak terima kasih Pak kalau selama data yang ada di kami Pak itu bisa didapatkan oleh apa diminta ya oleh teman-teman di Pemda baik tingkat provinsi ataupun di kabupaten itu bersurat aja Pak gak masalah bersurat aja ke badan geologi itu nanti akan di kalau memang data yang tersedia itu nanti akan di cukup sampaikan nanti kontaknya siapa seperti itu mungkin gitu Pak baik Pak seperti itu dulu mungkin ya nanti untuk data awas setelah ini mungkin bisa kita diskusi Pak setelah acara ini kita bantu untuk bahan pegangan untuk secara regional di daerah sana seperti apa tapi untuk yang detailnya mungkin ya tadi perlu bersurat selanjutnya mungkin ke Pak Tulis untuk menjawab terkait Pak Tantan baik kita akan mencoba menjawab dari sifat dari Pak Budi dari Tata Ruang bahwa hal-hal yang harus diperhatikan di lokasi yang berpotensi perunan tanah yaitu diperlukan pemetaan Pak pada awalnya pemetaan dari darah mana yang berpotensi gitu dengan lajunya karena itu kan nanti berkorelasi dengan peruntukan ya Pak ya kalau dari Tata Ruang nanti kan di kawasan industri atau kawasan pemungkiman kan berbeda bebannya Pak dalam ini beban Pak hasil beban itu dalam hal penurunan tanah dia signifikan Pak di samping dengan juga ketebalan lempungnya itu Pak kan makanya diperlukan pemetaan itu Pak karakteristik lempungnya gimana gitu Pak ini dan mungkin hal-hal yang diperhatikan juga bisa untuk antisipasi ininya Pak dengan perbaikan tanahnya nanti Pak ke depannya gitu misalnya harus dibangun di situ gitu misalnya salah satunya dengan perbaikan tanah gitu Pak misalnya pergantian ataupun percampuran dengan fraksi yang lebih baik gitu Pak ininya gitu Pak oh iya kalau kalau lunak cenderung relatif aman sih Pak dalam hal ini Pak mungkin nanti bisa mungkin malah mungkin bisa ambel sih Pak kalau relatif terlalu kuat poncangan Pak tapi kalau terkait dengan lekuifaksi mungkin kalau ini berdasarkan ini bahwa lapisan lempung sebenarnya dia itu lapisan penahan Pak sebagai cap apa itu lapisan penutup gitu apa namanya dia malah justru melindungi dari lukifaksi Pak ke depannya Pak kalau lempungnya itu benar-benar tapi yang bukan lunak sih Pak dia lempung yang istilahnya teguh sampai kaku itu sebenarnya bisa sebagai penutup dari potensi lukifaksi begitu begitu Pak Tantan oh iya tadi itu ya harus itu Pak apa namanya diperhatikan ininya Pak harus pemetaan awalnya Pak dipetakan darah mana saja yang berpotensi kemudian disesuaikan dengan peruntukan lahan nanti Pak ke depannya Pak kalau memang masih bisa diperbaiki ya bisa di situ ada beberapa teknik perbaikan tapi nanti juga terkait dengan apa yang akan dibuat disitu misalnya untuk pemukiman kalau harus bergantian lahan yang sangat banyak tapi misalkan kalau kayak modalnya besar mungkin Pak kayak Sumarekon itu kan dia langsung langkahnya diganti itu Pak ambil dari nagrek itu kalau tidak salah itu truk-truk tiap hari lewat itu untuk mengganti yang di sana mungkin begitu Pak salah satu solusinya terima kasih Pak Tulus dan Pak Ginda mungkin ini ada waktu 5 menit lagi barangkali ada yang akan ditanyakan lagi satu pertanyaan barangkali atau dari teman-teman rekan-rekan di Zoom kalau misalnya ada pertanyaan silakan untuk langsung bertanya kepada kedua narasumber silakan tidak ada ya Pak Nidia oke ada lagi ini teman-teman atau ada yang ingin ditambahkan oleh para senior kami di sini cukup ya oke baik kalau begitu mungkin terima kasih telah berdiskusi sebelum kita tutup sesi satu sesi dua ini saya tutup juga dengan pantun oke siap jadi di diskusi sesi dua berakhir di Yogyakarta tercinta ide-ide bermekaran suara bergema dan terima kasih Bapak Ibu yang berdedikasi semoga diskusi ini memberi manfaat di dunia nyata terima kasih silah tipe kawadaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati